Terjebak kemacetan pada saat perayaan HUD ke-79 TNI, calon Gubernur DKI Jakarta nomor 1, Rituan Kamil, memilih untuk menggunakan ojek sepeda motor demi dapat menghadiri acara peresmian kantor DPD Gerindra DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dengan berboncengan sepeda motor, calon Gubernur DKI Jakarta nomor 1, Rituan Kamil, pada satu siang tiba di kantor DPD Gerindra DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di hadapan para kader Gerindra, RK pun sempat menyampaikan permohonan maaf lantaran datang terlambat. Di sepanjang perjalanan menuju kantor DPD Gerindra DKI, RK pun sempat melihat halte bus Transjakarta yang dipadati oleh penumpang dengan kondisi cuaca yang cukup panas. Melihat kondisi tersebut, RK berencana akan membuat seluruh halte bus Transjakarta dilengkapi dengan peningin ruangan atau AC apabila terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Selamat datang, Pak Gubernur. sampai ke sini, memang panas. Dalam perjalanan saya lihat, halte bus Transjakarta juga pada kepanasan. Kayaknya kita bikin program, seluruh halte bus Transjakarta berhasil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.